kemudian yang keempat penjelasan bid'ah hasanah dan bid'ah sahihah nah ini kalau minta penjelasan kepada mereka melakukan bid'ah hasanah kalau bid'ah hasanah bid'ah sahihah yang mereka anggap bahwa ya mereka kalau bid'ah sahihah yang itu adalah menurut mereka dosa contoh yang sudah ada dalilnya bahwa itu terlarang kemudian kalau dilakukan maka itu dianggap bid'ah kalau bid'ah hasanah bagi mereka apa? yang penting baik untuk mereka baik ini macam-macam artinya baik untuk agamanya atau baik untuk dunianya wahu'alam nah tidak ada pembagian demikian dalam hadith nabi hadith nabi kita tidak bicara tentang perkataan manusia tapi di dalam hadith nabi tidak ada pembagian bid'ah hasanah atau bid'ah sahihah yang ada adalah kalau ada yang bilang ah kalian ini orang yang apa? apa istilahnya itu? tekstual ya kita tekstual karena ini hadith nabi yang lebih utama kita ikuti bukan perkataan manusia nabi katakan setiap bid'ah sesat kenapa datang manusia membagi bid'ah ada dua yang sesat sama bid'ah yang baik kalau yang baik bukan bid'ah namanya sunnah tapi mereka tidak berani mengatakan bahwa bid'ah sana itu sunnah mereka menghukuminya apa? bid'ah sana padahal jelas bid'ah tadi apa? sayi'ah bid'ah dholalah kalau mereka na'am mengakui bahwa ini baik harusnya bilang dong ini sunnah tapi tidak berani mereka ya maka kembali kepada hadith nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dholalah dalam riwayat yang lain wakullu dholanatin fin'ah nah ini menjadi prinsip kita dalam beragama terserah orang mau bicara apa orang mau mencomo'o kita berbagai macam mencomo'o dengan dasar ayat ini ada hadith ini tidak apa-apa kita mengikuti hadith nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka katakan itu kenapa pergi haji pakai pesawat? kenapa tidak pakai onta kalian? ya akhi subhanallah kita sebutkan bahwa bid'ah disini dalam urusan agama urusan dunia fadhal sekarang pakai speaker dulu teriak-teriak sudah pakai speaker dulu pergi haji pakai onta sekarang pakai pesawat itu urusan dunia kata nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu biumurid dunyakum kalian nabi tahu urusan dunia kalian silahkan tapi urusan agama tata cara beribadah maka itu harus mengikuti ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebagian mereka mengatakan ketika kita ajak kembali kepada sunnah apa yang selalu mereka sampaikan ini Indonesia bukan negara Arab ini Indonesia bukan tempatnya untuk menerapkan sunnah bawa pergi ke Arab tapi kenapa ketika orang-orang kafir dari negara-negara kafir datang membawa ajaran-ajaran baru di negeri ini kenapa tidak ada yang bilang ini Indonesia bukan Amerika pergi bawah sana enggak ada ini Indonesia bukan negara China kenapa enggak kenapa begitu bencinya kepada Arab kebencian mereka ini berbahaya bagi keimanan mereka tidak lupa mereka sholat pakai bahasa apa mereka berfikir yang luar biasa fikir mereka dengan berbagai cara tadi pakai bahasa apa bahkan nama mereka namanya pakai apa bahasa Arab sebagian dari mereka nah ini berbahaya maka apapun yang mereka sampaikan mereka semu'ohkan kepada mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW jangan menjadikan ini kita kemudian lemah futur mundur tidak tapi jadikan ini sebagai semangat bagi kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi semangat bagi kita untuk terus istiqamah di atas tawhid dan sunnah Nabi SAW mohon maaf apabila selama pertemuan kita ada kesalahan dan kurang mohon dimaafkan insyaAllah kita melanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh